Sebagai Bupati kan tentu banyak sekali kegiatan, menguras banyak tenaga dan pikiran. Pertanyaan saya, bagaimana kita jaga kesehatan itu Pak Buat? Apa yang biasa kita lakukan supaya tetap fit ini Pak? Jadi kebiasaan saya, sejak saya kepala dinis dulu, sampai diberi amanah menjadi Wakil Bupati, dan sampai Bupati kebiasaan saya ini kalau bangun pagi, ya saya tidak mendukung apa-apa, hanya madu. Madu, air hangat, 3 sendok, madu asli ya. Perusahaan dimana Pak? Saya fit satu hari, sampai tengah malam pun saya. Kemudian selalu saya ikhlas, bahkan mengikuti semua event kegiatan, baik di kantor maupun di masyarakat, yang membutuhkan waktu, kan timur ini cukup jauh, keopating-keopating, kecamatan-kecamatannya cukup jauh ini. Sampai jalan, sampai jalan kembali 200 kilo ada ya. Ini saya enjoy, kemudian ikhlas, tidak merasakan. Saya alhamdulillah tidak pernah saya merasakan bahwa saya tidak lelah atau... Karena itu tadi, begitu tiba di sana dan selesai saya melaksanakan tugas saya di kemasyarakatan, mendapatkan masukan masyarakat, dapat memecahkan masalah masyarakat, langsung seperti ada lagi doping saya, kuat lagi saya, tidak ada lagi lelah. Dopingnya alami ini, Pak. Alami, Pak. Itu saja, Pak. Saya tidak pernah minum apa-apa. Saya sampaikan, orang semua tanya, adakah resep? Tidak. Saya sampaikan tidak. Makanya orang semua dan istri saya juga, buka dicari-cari sedikit untuk suplemen atau apa. Ini saya bilang, madu ini kuat sekali. Dan saya percaya. Karena sudah terbukti. Kalau saya tidak minum, sehari. Ini tradisional betul ini, Pak? Tradisional, ya. Asal yang asli. Dan kebetulan kan leluh timur masih awang, Pak. Banyak sekali madu. Madu asli, Pak. Iya, banyak asli, ya. Karena kan kita sampai 58 persen hutang, Pak, leluh timur itu. Iya, iya, betul. Potensi madu masih banyak. Madu hutan ini, Pak. Madu hutan. Terus, Pak Bupati, sebagai kepala keluarga dan banyak harus melayani juga pabrik. Tentu ada urusan keluarga juga harus dibuatkan waktu khusus. Bagaimana, Pak Bupati, membagi waktu antara pelayanan pabrik dengan urusan keluarga? Jadi, saya yoke-nya seperti itu memang harus terbagi bagus ini. Urusan keluarga dan juga urusan pabrik. Tetapi, saya jujur menyampaikan. Saya sepertinya waktu keluarga sangat minim. Saya sampaikan ke keluarga, saya mohon maaf. Kebetulan juga istri, anak-anak memahami ternyata. Mereka paham. Bayangkan saya biasa bangun pagi, pulang sholat subuh, karena kebiasaan saya harus sholat subuh biasa keliling-keliling di masjid untuk melihat bagaimana masyarakat pagi-pagi. Saya pulang, di Rujab sudah banyak tamu di belakang. Saya layani. Setelah saat ini, saya ke dalam, saya sudah tidak ada. Jadi, belum mandi, sudah ada tamu, Pak? Oh, iya. Ini masyarakat saya, saya senang seperti itu. Mereka gunakan waktu, ya, untuk itu. Jadi, itu tadi saya sampaikan. Memang, kita pandai-pandai saja membagi waktu. Walaupun, ya, minim sekali untuk keluarga, tapi kita berikan pengertian dan keluarga memahami. menyampaikan bahwa betul, Bapak ini kan bukan lagi milik kami sendiri. Orang tua sampaikan begitu, anak-anak sampaikan, Bapak miliknya masyarakat 285 ribu jiwa, yang semua mengendaki pelayanan dari Bapak katanya, tidak apa-apa Pak Jangkita ini. Seperti, kadang-kadang saya tidak ketemu satu hari, walaupun satu rumah. Karena tidak ketemu anak, Pak, ya? Tidak ketemu anak, ya. Anak pertama kan lima anak, Pak, ya? Anak pertama sekarang di? Anak pertama kebutuhan ada di Makassar. Oh, kuliah atau kerja? Kuliah juga. Oh, kuliah. Yang Bungus, Pak? Bungus, sekarang ada di Malili. Umur? Umur berapa ya? 14-15 tahun. SMP. SMP, dari kelas 2, ya. Kemarin ada di sini juga, saya titip di pesantren, tapi sakit-sakit, saya bawa pulang. Ini kadang-kadang tidak ketemu seharian? Ya, tidak ketemu, kadang-kadang. Tidak ketemu. Karena itu tadi saya masuk, mereka sudah berangkat sekolah, yang kecil itu. Saya pulang, kadang-kadang jam 1 malam, pulang dari ini, sudah tidur mereka. Pagi-pagi saya habis selat cuhu, biasanya bangunkan selat cuhu, ketemu, saya berangkat selat cuhu, pulang, begitu lagi. Saya biasa tidak masuk rumah, kamar, langsung karena tamu sudah banyak, di beranda belakang. Tidak pernah protes, Pak? Ya, seperti itulah. Banyak, kadang-kadang, terus terang menyampaikan, bahwa hari Minggu sama-sama, kemarin-mari. Saya bilang, minta maaf, makin libur, makin banyak acara untuk masyarakat. Jadi, kapan waktu, Sabtu, Minggu itu, sama keluarga rame-rame, Pak? Nah, itu saja. Untuk keluarga, ya, kita carikan jawat kur, kebetulan hari-hari raya. Pak Wali. Tapi saya senang, dan keluarga memahami. Pak Bupati, ini kan, lu timur, masuk dari, satu dari tiga belas kabupaten kota di Sulsel yang akan menyelenggarakan Bilkada. Betul. Dua belas atau tiga belas kabupaten? Dua belas kabupaten. Dua belas kabupaten. Pak Bupati masih akan maju kembali. Tentu, untuk kelanjutan, pelaksanaan pembangunan, melihat daripada keberadaan masyarakat, ya, saya juga ingin melanjutkan. Melanjutkan. Sudah daftar, saya dengar sudah daftar beberapa partai, Pak? Saya sudah mendaftarkan, ya. Untuk partai-partai yang membuka pendaftaran untuk bakal calon, saya sudah mendaftar beberapa partai. Tapi sejauh ini saya dengar, belum ada yang berani melawan, Pak Bupati. Tanda petik, ya. Tanda petik, ya. Melawan ini, belum ada yang saya lihat. Ada calon yang berani juga mendaftar. Iya. Saya tidak merangkau seperti itu. Bahkan saya menghimbau, mari kita sama-sama. Tapi memang kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang mendaftar, ya. Iya, Pak Bupati. Iya. Belum ada juga pada partai yang sudah membuka, kami saja mendaftar, ya. Begitu pula, tidak ada juga orang memasang-masang. Beliho. Paling tidak, ya, berkenalkan diri. Ada yang datang, saya sampaikan, tolong kalau bisa maju sama-sama, ya. Saya khawatir ini jadi lawan kotak kosong, Pak Bupati. Mudah-mudahan tidak, Pak. Karena mudah-mudahan juga banyak, ya. Yang potensi putar-putar terbaik. Mungkin sementara masih di luar daerah. Saya coba datang luar timur. Atau mungkin karena selama ini prestasinya Pak Bupati dianggap, bisa merebut hati masyarakat, sehingga rawan juga kalau kita lawan Pak Bupati ini. Bisa kalah saja. Mungkin bisa seperti itu. Dan memang itu kebiasaan saya dari dulu. Saya sejak dulu memang tidak kegiatan saya di masyarakat. Lebih apa namanya, saya langsung di masyarakat. Karena mendengar langsung, siapapun dia. Saya langsung di masyarakat. Terakhir, Pak Bupati, closing statement-nya. Apa yang ingin disampaikan kepada publik itu? Kabupaten Luhu Timur, tentu salah satu kabupaten yang cukup potensial, di Sulawesi Selatan khususnya. Dengan potensi-potensi yang ada ini, saya tentu mengajak kepada para investor yang ada di wilayah Provinsi Selatan maupun di mana saja, mari berkontribusi ke Luhu Timur. Sehingga percepatan kesehatan masyarakat ini akan lebih cepat. Dengan adanya investor, pasti ada efek sampingnya kepada masyarakat. Tenaga kerja, lapangan kerja baru, kemudian tumbuh sumber-sumber pembiayaan ekonomi yang baru. Tentu seperti itu. Ini saya atas nama pemerintah mengharapkan itu. Bantu, mari kita sama-sama. Kemudian yang lain-lain tentu masyarakat kita tetap berharap sama-sama berkontribusi untuk menjaga kabupaten ini dengan bijaksana mengelola sumber daya yang kita miliki. Karena bukan untuk satin saya, tapi untuk keperolektor masa-masa yang akan datang. Dan itu yang kita harapkan. Dan saya mengundang seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Selatan maupun di mana saja datang ke Luhu Timur untuk melihat langsung dan menikmati apa yang ada di Kabupaten Luhu Timur, salah satu kabupaten yang penuh dengan destinasi wisata di sana, yang peluang-peluang yang bisa dikembangkan di Kabupaten Luhu Timur. Terima kasih banyak. Demikian wawancara kita dengan Bapak Bupati Luhu Timur, Insenyur H.M. Tori Kusler. Kita doakan semoga Bapak Bupati diberikan selalu kesehatan untuk mengembang amanah melayani masyarakat Luhu Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.